Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Yap, di video kali ini guys Aku bakal melanjutkan soal prediksi mandiri Tahun 2024 Part yang kedua Karena kemarin aku udah mulai buat video part 1 Dan ternyata videonya rame guys Banyak banget yang request Kak lanjut lagi, lanjut lagi untuk part kedua Dan aku tanya juga beberapa orang mau soal apa Dan kebanyakan itu bahasnya mau soal matematika Karena katanya matematika rumit Jadi sebenarnya menyenangkan guys Kalau misalnya kalian tau rumusnya Oke jadi langsung aja ya Disini aku bakal lanjut Kita sudah berada di soal nomor 3 Nah disini aku kasih kalian soal matriks Kenapa? Karena matriks itu selalu ada di soal mandiri ya Apalagi kemarin di UTBK juga ada soal matriks teman-teman Jadi silahkan kalian pelajari Ini tuh soal gak pernah apa sih Di soal ujian pasti ada 1 atau 2 nomor lah Soal matriks Oke jadi langsung aja ya Kita baca soalnya Disini ada matriks P Dan disini ada matriks kui Dan ada matriks kui Eh R Maaf ya Matriks R Nah yang ditanyakan adalah Determinan dari 2P ditambah kui Dikurang 2R Oke Nah seperti biasa Kalau kita mau kerja soal matematika Terlebih dahulu kita tulis dulu apa yang diketahui Kita tulis dulu yang diketahui Adalah P sama dengan 2, 1, 0, 1 Terus kui sama dengan Min 3, min 2, min 4, 1 Dan R sama dengan Min 2, 3, min 1, dan 2 Nah yang ditanyakan apa nih Yaitu Determinan dari 2P Ditambah kui Dikurang 2R Oke Teman-teman sebelum kita mencari Determinan dari ini Pertama-tama kita harus tahu dulu nih Berapa nilai dari 2P Ditambah kui Dikurang 2R Terus kalau kita udah tahu Jawabannya ini Langsung aja kita jadikan dia Determinan Oke langsung aja ya Kita cari dulu Nilai dari 2P Ditambah kui Dikurang 2R Kita masukkan nih Yang diketahui 2P Berarti 2 Dikali Ini P nya kita masukkan Yaitu 2, 1, 0, 1 Kemudian ditambah kui Nah kui nya yang mana Yang ini Langsung aja kita masukkan Yaitu Min 3, min 2, min 4, 1 Kemudian dikurang 2R Dikurang 2R Nah ini R nya kita masukkan lagi Min 2, 3, min 1, dan 2 Nah disini kita bisa langsung operasikan Yaitu kita kali yang di luar kurung ini Sama yang ada di dalam kurung Kita kali 1, 1 ya 2 dikali 2 yaitu 4 Terus 2 dikali 1 2 ya Eh bukan 1 2, 2 kali 1, 2 ya Terus 2 kali 0, 0 Terus 2 kali 1, 2 Oke Ini udah terbuka Udah dikali dalam kurung Terus ditambah dengan Yang kui ini langsung kita tulis aja ya Karena dia kui aja Nggak ada angka di depannya Terus dikurang dengan Nah ini kita kali masuk lagi 2 kali min 2 Yaitu min 4 Kemudian 2 kali 3 Yaitu 6 2 kali min 1, min 1 2 dikali 2, 4 Oke Eh ini tadi salah ya 2 kali min 1, minus 2 disini Sorry, sorry Minus 2 ya disini Minus 2 Oke benar ya 2 kali min 1 Jadi minus 2 Oke langsung aja kita operasikan Seperti biasa Sama dengan Kita jumlah 4 ditambah min 3 berapa 1 ya Positif 1 Terus Dikurang dengan Negatif 4 Nah jadi dia berubah menjadi positif Jadi 1 tambah 4 Yaitu 5 Nah jadi kita jumlah sesuai tempatnya ya Nah yang di atas sebelah kiri Ini kita jumlah dengan yang sebelah kiri juga di atas 2 ditambah minus 2 Habis ya Terus dikurang minus 6 Jadi minus 6 Terus 0 Dikurang 4 Jadi minus 4 Terus dikurang positif 2 Jadi positif Jadi minus 2 Oke Nah jadi ini penjumlahan Positif negatif ya Kalian harus paham Terus 2 Ditambah 1 Menjadi 3 Dikurang 4 Jadi positif 1 Oke Nah ini kita udah dapet nih Hasil dari 2P Ditambah kuih Dikurang 2R Nah selanjutnya guys Setelah kita udah dapet nilai dari 2P Ditambah kuih Kurang 2R Selanjutnya kita bakal mencari nilai dari determinannya Determinan nilainya itu gampang banget Kalian tinggal kali silang aja Artinya ini 5 kali min 1 Kalian silang Kalian kali silang 5 dikali min 1 Terus dikurang dengan ini Min 2 dikali min 6 Min 2 dikali dengan min 6 Sama dengan 5 kali min 1 berapa? Minus 5 ya Terus dikurang Min 2 dikali minus 6 Berarti 12 positif ya Karena minus kali minus jadi positif 12 Oke Selanjutnya Minus 5 dikurang 12 Berarti minus 17 Oke Jawabannya adalah C Eh kok ini udah ada yang tersilang ya Jadi jawaban yang benar adalah C ya teman-teman Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Kalian boleh banget langsung komen di bawah Oke guys Jadi seperti yang aku bilang Bahwa aku tuh udah buatin kalian ebook premium Buat kalian pake belajar Sebelum ujian UMPTKIN Nah ini tuh ada ebook ya Untuk soalnya Dan yang di bawahnya itu ebook Untuk pembahasannya Jadi kalian gak bakal bingung lagi Untuk mempelajarinya Kalau misalnya kalian order Selain dari ebooknya Ini aku bakal kasih kalian bonus File untuk soal UMPTKIN Yang pertama kode 1911 Dan yang kedua kode 1917 Terus aku juga bakal kasih kalian Dan pembahasan triaut 1, 2, sampai 5 Nah jadi kalian bebas akses Tanpa syarat apapun Jadi buat kalian yang ketinggalan kemarin Gak apa-apa tenang aja Aku akan kasih semua pembahasannya Jadi kalian tetap bisa mengetahui soalnya Eits Bukan hanya itu Aku juga bakal kasih soal simulasi SNBT Kosa kata bahasa Arab Kalian lihat ini Ini tuh penting banget Kalian pelajari sebelum ujian UMPTKIN Terus aku juga bakal kasih Bang soal TPA Jadi kalian gak bakal rugi banget Kalau misalnya order ebook premium Oke mungkin diantara kalian Masih ada yang ragu Untuk order ebook ini Tapi disini aku bakal kasih lihat kalian Ini peserta aku kemarin Yang tahun 2023 Ada Nabila Alhamdulillah mereka lolos Karena order ebook premium Belajar dari ebook premium ya Kalian bisa baca aja lah sendiri Ini dari peserta aku Di tahun kemarin Tahun 2023 Alhamdulillah Banyak yang lolos Nah jadi aku doakan Semoga yang order ebook premium Tahun ini Juga bisa lolos Seperti mereka Nah terakhir guys Ini fasilitas baru Yang aku adain Buat kalian yang order ebook premium Yaitu kalian bisa belajar Bersama aku Lewat aplikasi Zoom Jadi kalian gak belajar Cuma lewat ebook ya Tapi bisa belajar Bareng aku langsung Lewat aplikasi Zoom Eh ini guys Ada satu ketinggalan Chat aku sama Tiara Dia juga peserta tahun 2023 Tapi lumayan akrab sama aku Karena dia sering aktif banget Di Zoom Dan Alhamdulillah Dia juga lolos Nah jadi buat kalian Yang mau order ebook premium Boleh langsung chat whatsapp aku Itu di atas ya 0882 478 54631 Oke Oke next Kita sudah berada Di soal nomor 4 Dan disini aku bakal kasih kalian Soal geret aritmetika Karena ini banyak banget Yang katanya belum paham nih Padahal gampang banget Teman-teman Kalau misalnya kalian udah tau rumus Oke jadi pertama-tama Aku bakal kasih rumusnya dulu Untuk deret aritmetika Rumusnya yaitu UN UN sama dengan A N kurang 1 dikali B Nah jadi ini adalah rumus dari Deret aritmetika Nah seperti biasa kita tulis dulu Yang diketahui Yaitu U2 U2 Ditambah dengan U15 Ditambah dengan U40 Sama dengan 210 Nah disini kita sudah bisa memakai rumusnya U2 Itu bisa kita U2 itu kan 2 dikurang 1 B ya 2 dikurang 1 1 Terus dikali B Hasilnya tetap B Nah jangan lupakan A nya Jadi A ditambah B Oke paham ya Kita kasih kurung dulu Terus U15 Nah U15 A nya tetap A Ditambah 15 Ini kan 15 N ya 15 kurang 1 Yaitu 14 Nah jangan lupa B nya Jadi 14 B Terus ditambah U 40 Jangan lupa A nya Terus 40 Dikurang 1 Yaitu 39 B Sesuai dengan rumusnya ya Jadi 39 B Sama dengan 210 Oke paham ya Sampai sini Kalian tinggal Gunakan aja Rumus ini Deret aritmetika Nah ini bisa kita Jumlahkan nih A ditambah A Ditambah A Berarti 3 A Terus B Ditambah 14 B Disini ada 1 B ya Sebenarnya Cuma kalau di matematika Variable Di angka 1 itu Tidak ditulis Tapi sebenarnya ada Jadi 1 B Ditambah 14 B Sama dengan 15 B Ditambah dengan Kenapa 3 B disini 39 B ya Tadi teman-teman Sorry salah Disitu 39 B Leni Salah Kita tulis dulu 39 B Oke Jadi 15 tambah 39 B Sama dengan berapa itu 54 ya 54 B Sama dengan 210 Nah ini kan Angkanya terlalu besar ya Bisa kita sederhanakan Masing-masing Dibagi 3 Mengikut disini Angka yang paling kecil 3 bagi 3 1 ya Gak perlu kita tulis Jadi A nya aja 54 bagi 3 18 ya 18 B Dan 210 Dibagi 3 Yaitu 70 Oke Nah seperti yang kita Lihat bahwa disini Sudah ada Menggambarkan rumusnya Kalau misalnya Kalian udah Pekak terhadap Rumus Kalian pasti udah tau Ini berapa jawabannya Tapi aku bakal Ngejelasin disini Kembali kita ke rumus Un sama dengan An kurang 1 Dikali B Nah seperti yang kita Lihat bahwa Kalau misalnya Aku yang udah Pekak sama rumusnya Berarti ini tuh bisa Saya sebutkan Bahwa U19 Sama dengan 70 Kenapa kalian nih? Karena 18 ini Tinggal tambahin 1 aja Kebalikan dari Rumusnya tadi Nah kembali Ke rumus ini Un Misalnya U19 Sama dengan A nya berapa Tetap A ya Terus N nya berapa 19 Dikurang 1 Dikali B Jadi U19 Itu sama dengan A Dikali 18 B Sama dengan 70 Nah kembali lagi kan Jawaban ini Kesini Nah makanya Sudah benar teman-teman Jadi U19 Adalah 70 Kalau misalnya Dari awal kalian Udah peka Pasti udah tau nih Kalau U19 Itu 70 Sesuai dengan Yang ditanyakan ya Suku ke 19 Adalah 70 Jadi jawaban yang benar Adalah D Gampang banget kan Yang penting kalian Tau rumusnya Dari deret aritmetika Yaitu Un Sama dengan A N Kurang 1 B Jadi contoh nih Aku kasih contoh Dulu ya Sebelum tutup videonya Kalau misalnya Ada yang ditanyakan U20 Berarti Itu sama dengan A Ditambah 19 B Oke Kalian tinggal Kurangnya aja Ini 20 Kalau misalnya U37 Berarti A Ditambah 36 B Oke Tanpa melihat Rumusnya lagi Kalian udah bisa Menebak Jawabannya Kalau misalnya Ada yang Kurang mengerti Boleh banget Langsung Komen Di bawah Oke deh Sekian dulu ya Soal Prediksi Mandiri Part 2 Pada malam Hari ini Gimana nih Apakah kalian Sudah menemukan Jawaban Atau Trik Dari Pembahasan Soal Matrix Dan Deret Aritmetika Kalau misalnya Kalian Mau request Soal Untuk Part 3 Aku bahas Apa lagi ya Kalian Boleh banget Langsung Komen Di bawah Atau Kalian Chat Lewat Whatsapp Aku Kalian Semua Sudah Pasti Punya Whatsapp Aku Yang selalu Nonton Kalian Pasti Sudah Berteman Sama WA Di Aku Oke Sekian Pada Malam Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax